Intro Apakah kalian pernah melihat motor ini? Balapan motor kok tengkurup? Apa yang terjadi dan siapa dia? Dia adalah Jet Warrior. Jet Warrior adalah motor drag zaman dulu yang menggunakan mesin F1. Dengan kecanggihan yang dihasilkan oleh motor itu, maka Jet Warrior menjadi motor yang sangat diingat banyak orang di jaman dulu. Bahkan motor ini menjadi penggerak top fuel yang punya tenaga sampai 1500 hp dengan kecepatan maksimalnya yang bisa sampai 426 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 5,5 detik. Tapi sayangnya gak ada yang bisa ngikutin canggihnya Jet Warrior sampai saat ini. Dan karena tangkurup begitu bawa motornya, balap ini juga biasa disebut drag slit. Namun walaupun demikian, motor ini tetap ikut di balap drag yang reguler yang mana tentu aja melawan motor yang dibawa secara normal kayak gini. Dan karena desainnya yang unik, maka Jet Warrior selalu mendominasi saat berada di balapan. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja motor ini? Ide motor ini tercipta karena terinspirasi dari beberapa livery paling ikonik di F1 dan motor sport lainnya. Ya, sebenarnya motor drag ini menggunakan prinsip yang serupa seperti dragster top fuel. Tapi mesinnya cukup spesial di sini karena mempunyai kenapa terbuka yang bisa menghasilkan 450 kg atau 100 pound downforce. Selain itu, mesin ini juga mempunyai kenapa terbuka untuk meneluarkan gas buang secepat mungkin, yang itu bisa menghasilkan daya tambahan pada motor ini. Namun sebenarnya ada manfaat lain, yaitu jumlah dan kecepatan gas buang yang dikeluarkan ke udara bisa mendorong ban belakang ke bawah. Dan itu tentu aja akan meningkatkan daya cengkram dan percepatan dari garis awal. Kemudian, sepeda motor ini juga menggunakan ban yang sama dengan dragster top fuel, di mana bannya melipat dan menyempit di bawah akselerasi awal sebelum mengembang. Dan tujuannya menggunakan ban tersebut tentu aja untuk mencapai kecepatan tertinggi motor ini. Yang berarti motor drag ini gak butuh gearbox karena perubahan diameter bannya udah melakukan pekerjaan itu. Kemudian, sepeda motor ini juga dapat berakselerasi sampai 160 km per jam dalam waktu kurang dari 1 detik. Sangat luar biasa cepat, bukan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, motor ini benar-benar terinspirasi dari Formula One. Dan di awal tahun 80-an, pemahaman tentang aerodinamika semakin meningkat karena Formula One mulai mengembangkan aerodinamika lebih serius lagi. Maka hal tersebut ikut berpengaruh ke balap sepeda motor drag. Dan tentu aja, semua orang menggunakan penutup aerodinamika untuk mengurangi hambatan udara. Namun walaupun demikian, tidak ada yang mirip dan sekuat Jet Warrior. Kenapa? Tentu aja itu karena Jet Warrior merancangnya dengan model slit. Dan dengan desainnya yang tengkurat begitu, ini tentu aja dapat membuat motor ini untuk mengurangi hambatan sebanyak mungkin. Lalu dengan desain uniknya yang tengkurat begitu, hal ini juga memungkinkan untuk mengimbangi perbedaan tenaga. Jadi motor ini sangat seimbang antara bobot dan tenaga. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa. Ini semua karena posisi tengkurat begitu bisa mengurangi area depan motor sampai lebih dari setengahnya. Dan secara drastis, itu bakalan mengurangi hambatan yang dihasilkan. Kemudian ini juga memungkinkannya untuk membuat bodi yang smooth untuk mengurangi hambatan berlebih. Dan dengan desain yang ada, tentu aja ini membuat motor ini terlihat seperti peluru yang bisa dikendarai. Lalu alasannya kedua motor ini menempatkan berat yang besar di bagian depan motor, tapi masalahnya adalah bagaimana dengan semua torsi monsternya. Karena dengan mesin yang sepowerful itu, itu sangat mungkin membuat motor ini wheelie. Karena jika motor memiliki tenaga sebesar ini, biasanya memiliki dua roda penstabil dan itu biasanya dipasang di roda belakang untuk menahan motor saat terjadi wheelie. Tapi roda penstabil di motor ini gak dituruin sama sekali, karena berat pada motor ini adanya jauh di depan, maka motor ini gak butuh roda penstabil seperti itu. Dan juga Jet Warrior ini menggunakan ground effect untuk menciptakan downforce. Tapi bagaimana cara kerjanya? Ya, motor ini menggunakan mesin 4 silinder inline yang dibuat oleh Ford Cosworth. Namun, Angus sang mekanik dan pemilik memodifikasi mesin ini secara ekstensif dengan crank safe atasnya yang semuanya dikustom dan silindernya yang dicetak sendiri. Sehingga modifikasi ini dapat meningkatkan kekuatan mesin 2 liter ini sampai sekitar 500 hp. Bagaimana Angus bisa membuat mesin sepowerful ini? Ya, sebenarnya Angus sebelumnya bekerja di Dehavilan dan itu adalah pembuat pesawat yang terkenal di dunia. Kemudian, Ford juga bekerja sama dengan Dehavilan di project GT40. Dan seperti yang kita tahu, itu adalah salah satu mobil balap paling ikonik yang pernah dibuat. Dan itu artinya dia memiliki akses ke teknik manufaktur tinggi tinggi. Dan tentu aja, Angus dapat memiliki bahan-bahan eksotis yang memberinya keunggulan dibandingkan dengan para pesainya. Lalu Angus pun juga melengkapi motor ini dengan supercharger yang besar dan konverter torsi untuk menggerakkan roda belakangnya. Selain itu, motor ini juga tidak menggunakan kopling seperti kopling balap lainnya yang digunakan oleh dragster top fuel pada saat itu. Dan karena hal itu tentu aja memungkinkan berat bebannya tetap rendah. Jadi daripada memutar mesin dan melepaskan kopling saat lapu menyala, pembalap motor ini tugasnya cuma satu, yaitu benar-benar menginjak pedal gasnya aja. Namun walaupun dapat mencapai kecepatan dalam waktu yang singkat dan memiliki desain yang unik, tapi Jet Warrior sebenarnya adalah salah satu sepeda motor paling lambat jika di garis awal. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bukan itu yang membuat Jet Warrior begitu istimewa. Karena yang membuatnya istimewa adalah sistem ground effect yang sangat inovatif, yang mirip sama mobil di F1 Lotus pada saat itu. Yang mana motor ini memiliki gas buang yang diarahkan melalui bagian belakang floor, yang nantinya akan menarik lebih banyak udara melalui bagian bawah, dan menciptakan downforce. Dan hal ini mirip sama sistem diffuser yang kita lihat di dalam Formula One. Kemudian Jet Warrior juga menggunakan skirt untuk menutupi pinggiran floor. Dan itu mirip banget sama mobil Lotus 79 yang menjaga tekanan rendah di bagian mobil tersegel dari udara luar dan bisa lebih meningkatkan gaya turunnya. Sehingga Jet Warrior punya cengkraman yang luar biasa dari gas awal. Dan juga stabil sampai kecepatan tertinggi di 321 km per jam. Ya meskipun sled tidak terlihat aman karena cuma punya roda skuter di bagian depan, tapi Angus juga mengatakan kalau motor ini relatif mudah untuk tetap dikendalikan selama balapan berlangsung. Tapi satu-satunya kelemahan motor ini adalah, motor ini tidak bisa melakukan burn out seperti motor lainnya sebelum memulai balapan. Tapi untungnya lambat laut masalah itu cepat teratasi. Bagaimana caranya? Jadi motor ini sudah memiliki downforce yang begitu besar, dan downforce itu dijadikan inovator. Dan karena sudah ada hal tersebut, Angus akhirnya menambahkan katup sehingga dia bisa mematikan inovator. Dan jika hal tersebut sudah dimatikan, cengkraman akan terjadi, dan pembalap pun dapat melakukan burn out seperti motor balap pada umumnya. Dan Jet Warrior masih diakui sebagai salah satu sepeda motor paling inovatif yang pernah ada. Ya namun sayangnya motor itu tidak pernah memenangkan kejuaraan dunia apapun. Pertanyaan terakhir, kenapa tidak ada yang meniru desain motor yang luar biasa ini? Nah setelah Jet Warrior, bahan bakar nitro metana menjadi lebih umum digunakan. Dan itu berarti mesin motodrag bisa memproduksi lebih dari 1000 horsepower, dan mempunyai torsi yang jauh lebih besar. Dan itu memerlukan kekakuan dari rangka motor agar mencegahnya patah. Bahkan dengan 500 horsepower yang dimiliki oleh motor ini, motor ini memiliki getaran rangka yang luar biasa di bagian bawah. Jadi jika rangka motornya sudah ada di batasnya, maka rangka motor bisa patah tiba-tiba. Dan ini sangat berbahaya. Jadi masalah utama disini, kenapa tidak ada yang meniru Jet Warrior adalah karena masalah rangkanya. Jika masalah rangka ini terselesaikan, mungkin di masa depan ada motor balap seperti ini lagi. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.